Mohon izin, lepas masker Namo Buddhaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sehat Yang saya sucikan, saya muliarkan para biksu Dan juga para samanera Yang saya hormati Saya banggakan Biksu Nyana Bandu Sakya Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Gina Rahita Lampung Bapak Amin Untario Ketua Umum Dewan Pengurus Majelis Budayana Indonesia Bapak Edy Juangari Ketua Yayasan Penerbit Karania Bapak Deddy Kondana Ketua Sekretariat Bersama Pemuda Budayana Provinsi Lampung Ketua Ikatan Alumni dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Gina Rahita Lampung Yang juga saya hormati para narasumer Yang hadir pada kesempatan hari ini Hadirin dan undangan yang berbahagia Saya merasa terhormat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato kunci Dalam webinar nasional yang diselarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Gina Rahita Nama Gina Rahita sangat berkesan bagi saya Karena mengingatkan saya pada seorang-seorang yang Figur yang sangat luar biasa dalam sejarah berjalan magama Buddha Biksu Aksin Jina Rahita Biksu Aksin Jina Rahita adalah Biksu orang pertama di Indonesia Yang ditasbihkan menjadi Biksu sekitar tahun 1950-an Beliau adalah figure yang sangat kuat dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua Karena beliau bukan hanya mempunyai sejarah pengalaman spiritual yang luar biasa Beliau adalah seorang teosobis Tetapi perjalanan hidup beliau itu juga menunjukkan kepada kita Bahwa beliau lahir besar mendapatkan pendidikan yang luar biasa Beliau menyelesaikan studinya di Groningen Dan tentu saja yang mengagetkan beliau adalah seorang yang menekuni Keilmuan terutama di kimia Ilmu pasti yang memang tentu saja ini menjadi sangat menarik Karena beliau setelah itu menekuni spiritual menjadi seorang teosobi Belajar ke berbagai negara termasuk ke Sri Lanka Dan dari Kepulangnya dari Sri Lanka beliau akhirnya ditasbihkan menjadi seorang Biksu pertama di Indonesia Sejak Majapahit berakhir Dan itu menunjukkan bahwa beliau mempunyai konsistensi yang luar biasa Untuk mendapatkan bukan hanya ilmu buat Tuhan modern Tetapi juga beliau menekuni spiritual Dan beliau bukan hanya seorang spiritual biasa Karena beliau seorang pemersatu Beliau mempersatukan berbagai aliran yang ada di Indonesia Beliau rutsu Menebarkan agama Buddha ke berbagai pelosok nusantara Dan beliau juga mendirikan lembah-lembaga Buddhis Dan tentu saja beliau amat dicintai oleh umat Buddha Dan juga tentu beliau mempunyai kecintaan juga Mempunyai rasa olah sasih pada sesama Dan menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat penting di era saat ini Belajar dari Biksu Aksin Jinara kita Kita bisa mengetahui bahwa umat Buddha Terutama generasi mudanya Harus betul-betul mau untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya Seperti Biksu Aksin Kita juga harus menjalankan satu tangga pertama dalam kehidupan Yaitu belajar Tidak berhenti untuk belajar menuntut ilmu setinggi-tingginya Bahkan sampai ke Groningen Beliau sampai ke Groningen Suatu tempat yang jauh Dan beliau mengeksplorasi keilmuan apapun Terpasuk yang saya tahu juga Beliau adalah seorang yang belajar ilmu kimia Oleh karena itu generasi muda, Buddhis Harus betul-betul membangun tangga kehidupan pertama itu Terus belajar menuntut ilmu sebaik-baiknya Dan di era sekarang ini Itu sangat dimungkinkan Karena pemerintahan Pak Jokowi Mendorong pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas Anda sangat terbuka untuk mengejar cita-cita Anda Setinggi langit Dan tentu saja Anda bisa mengasah talenta-talenta yang Anda miliki Sesuai dengan apa yang menjadi minat Anda Dan itu dimungkinkan Sekarang ini dengan apa yang kita sebut sebagai Mertika Belajar dan Kampus Mertika Anda bisa mengeksplorasi ilmu dari mana saja Pada siapa saja Kapan saja Dan itu Anda akan menemukan berbagai sumber-sumber pengetahuan yang sangat banyak sekarang Tidak hanya di kelas tetapi juga di luar kelas Bahkan sekarang di era digital kita tahu Bahwa untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi kita tidak hanya di dalam kelas Bahkan Anda menyebutkan inilah saatnya kita untuk mendapatkan ilmu itu Dari berbagai sumber pengetahuan Terutama di era internet optik Berbagai macam cara kita bisa gunakan untuk belajar Tentu saja Anda bisa mengembangkan diri untuk melihat atau merespon Apa yang terjadi di masa yang akan datang Dengan mengasah talenta-talenta Anda Tetapi juga jangan lupa Bahwa perkembangan kehilangan itu sangat cepat Apa yang kita pelajari hari ini Itu belum tentu menjadi relevan pada masa-masa satu tahun atau dua tahun atau bahkan lima tahun yang akan datang Akan muncul apa yang disebut dengan new knowledge Apa yang akan muncul apa yang disebut dengan new skill Dan bahkan akan muncul apa yang disebut dengan new job Pekerjaan-pekerjaan baru akan muncul dimikian hari Oleh karena itu saya berharap mahasiswa Buddhis selalu adaptif Terhadap perkembangan-perkembangan kemajuan teknologi Dan juga update terhadap perkembangan-perkembangan keilmuan Dan tentu saja yang kita cari adalah keilmuan yang berorientasi pada masa depan Dan tentu kita harus sadar bahwa ketika Anda masuk dalam realitas kehidupan Banyak persoalan dalam kehidupan itu tidak bisa hanya dilihat oleh satu perspektif keilmuan saja Bisa dilihat dari berbagai perspektif keilmuan Oleh karena itu hybrid knowledge dan hybrid skill adalah sesuatu yang harus penting Anda miliki Jadi saya mendorong dan berharap bahwa mahasiswa Buddhis adalah menjadi mahasiswa Dan juga manusia Indonesia yang betul-betul cerdas, terdidik Dan kemudian dari kecerdasan Anda yang Anda miliki itu bisa Anda gunakan Untuk meraih kemajuan yang lebih baik Tetapi jangan lupa bahwa manusia yang cerdas itu tidak cukup Manusia Indonesia yang hebat ke depan adalah manusia Indonesia yang cerdas Tetapi memiliki integritas dan berkarakter Karakter-karakter seperti apa yang harus kita bangun? Tentu kita bisa mengambil inspirasi dari ajaran agama Buddha Mengambil inspirasi dari Siddhartha Gautama Bahkan kita bisa mengambil inspirasi dari guru-guru suci kita Para biksu termaksud biksu aksen di narah kita Apa yang menjadi panduan dalam perilaku ke depan itu bisa kita ambil Dari para orang-orang suci ini Satu hal yang sangat penting yang perlu Anda miliki ketika Anda Akhirnya akan lulus kemudian juga masuk dalam lapangan kehidupan masing-masing Tertama kita harus meneladani apa yang menjadi spirit dari biksu aksen di narah kita Yaitu tidak berhenti belajar Tetapi belajar berikutnya adalah belajar untuk mengasah kepedulian sosial Anda Mengasah spiritual Anda Mengasah rasa Anda supaya Anda betul-betul menjadi orang yang punya sensitivitas terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dalam lingkungan sekitar Anda Mungkin banyak di antara kita yang masih memerlukan bantuan saudara-saudara kita yang ada dalam kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan Itu persoalan realitas yang kita hadapi Oleh karena itu kepedulian Anda sangat dibutuhkan Dan itu memang perlu diasah melalui sebuah perilaku kepedulian sosial Maupun kita asah melalui jalan-jalan spiritual Sehingga kemudian kepedulian sosial itu betul-betul menjadi satu sikap hidup kita ke depan Hal yang kedua yang penting karakter yang kita asah dari pengalaman biksu aksin genera kita Itu adalah integritas Integritas yang saya maksud adalah kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan Beliau adalah orang-orang suci Beliau orang-orang yang konsisten dengan apa yang dilaksanakan adalah juga apa yang dipikirkan Yang dipikirkan apa yang dilaksanakan Itulah menunjukkan konsistensi, sikap, integritas itu adalah satu-satunya penting Tentu bekal ini sangat perlu kita eksplorasi Karena kita berhadapan dengan realitas hidup yang tidak mudah Ada banyak godaan yang kita hadapi Misalnya narkoba, hal ini teman-teman mahasiswa akan diberikan satu diskusi dan juga seminar terkait dengan bahaya narkoba Kita juga menghadapi ancaman godaan material Upaya kita untuk mendapatkan harta secara menghalalkan segala cara Dengan cara korupsi, dengan cara menyamsarakan orang lain Atau meminggirkan orang lain Itulah persoalan-persoalan kita hadapi dalam realitas Oleh karena itu integritas itu sangat penting untuk kita memiliki di dalam mengarungi realitas kehidupan Saya kira banyak lagi karakter-karakter dan nilai-nilai luhur Keharipan lokal yang kita harus angkat dan keambil dari guru-guru suci Sehingga kemudian keharipan lokal itu akan membangun watak kita ke depan Di dalam membangun Indonesia yang lebih maju Saya ingin mengakhiri pidato kunci ini dengan mengatakan Semua peradaban besar di dunia ini bisa menjadi peradaban yang maju dan bertahan lama Karena peradaban itu mempunyai satu modal yang sangat kuat Yaitu manusia Semua kebalik kemajuan teknologi dan pengetahuan itu ada manusia Oleh karena itu kita tidak boleh ketertinggal Apa yang kita harus bangun ke depan adalah membangun manusia Tetapi membangun manusia itu bukan hanya membangun manusia di sisi kesehatan Secara fisik Tetapi juga kita membangun manusia secara mental Kita harus memiliki karakter yang sudah dimiliki oleh biksu aksin di narah kita Kita harus punya mental karakter Yang seperti disebutkan oleh Bongkarno sebagai jiwa merdeka Jiwa yang melepaskan diri kita dari belenggu Jiwa buddha Jiwa bangsa kroni Yang imperial kompleks Yang rendah diri Yang merasa imperial dihadapan bangsa-bangsa lain Saya kira biksu aksin di narah kita adalah orang yang percaya diri Beliau adalah orang yang terkenal reputasinya di dunia internasional Karena pemikirannya dan juga konsistensinya memperjuangkan agama muda di Indonesia Sekiranya ingin saya sampaikan kepada anda semua Selamat mengikuti webinar Semoga anda mendapatkan manfaat yang baik dari webinar ini Dan kita bisa mengambil inspirasi dari guru-guru suci kita semua Saya tutup pertemuan ini dengan menyampaikan salam sadhu Sadhu, 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 om, santi, 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 om Selamat menikmati